Kamu Rizky Fabian bukan sih? Bukan! Ini adenya! Kakaknya Rizky Fabian Sungkem kak mamah ya? Bantan kamu naik sepeda, kamu naik motor, kamu naik jakit Ake sepeda, kebrus gitu ya Kalau aku jatoh dari motor sepura-pura pingsan Kenapa nabrak pohon itu nabrak Buk! Apa? Tawa lu Itu yang boleh tuh, yang baru ya kak ya? Ya! Apa lagi operas? Ini cuma cerita Sampai bersama Ini bukan, ini bukan toksyo Ini bukan, ini bukan toksyo Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya semua ya Ini bukan toksyo Kalian disehatkan alhamdulillah Amin Jadi kali ini tuh ngapain kita ya? Ya! Ngobrol-ngobrol lagi Jadi kali ini Aku mau bahas tema tentang kultur shock Oh kultur shock Tau gak artinya Jan, kultur shock itu? Kultur itu kan budaya ya? Dan shock itu breaker Jan, di kultur shock itu budaya motor Ya kan? Sebentar Jan ya Udah cukup bilang benar Shock itu breaker enggak dong Shock itu yang membuat orang tuh terkagum-kagum gitu Oh Iya Kaget Iya Budaya yang membuat orang tuh Gitu Gimana? Gitu Njan Nanti bukan budaya motor? Bukan beda lagi Kalau itu masuknya di otomotif T czas Upsu Ntar pasti Njan tau yah Sekarang opening aja dulu Baik Selamat menyaksikan acara yang viewsnya selalu diatas 20 orang Ingat acara ini hanya ada di youtube gak ada di tv Kerna ini bukan Talk Show Ya down tamu pertama kali ini yaitu influencer Chindo Wow apa itu Chindo? Hei Cindo itu apa? Influenza nih. Influenza. Pokoknya nanti kita cana. Eh, kita cana. Kita cana. Jadi Cindo itu adalah Cina Indonesia. Namanya juga antara Indonesia dan juga Chinese. Yaitu Listi Chan. Silahkan duduk. Silahkan duduk Listi. Oke. Tumpet sendiri ya dia. Iya, biasanya sama Rizky Bilar. Itu Lesti. Itu Lesti. Ini Listi. Oh Listi ya, beda ya. Iya makanya baca dulu dong profilnya biar tau ya. Kita saatnya baca profil. FIFTI! Listi Chan merupakan pro player esport. Dan pernah juara ajang female gaming League Mobile Legends minor series tahun 2019. Bahkan, saking jagonya main Mobile Legends alias ML. Kalisti ini pernah ikut serta turnamen ML dunia. Wow. Nah, waktu itu pas ML sakit gak? Tangannya. Tangannya sakit banget. Tangannya. Soalnya kan main ML tuh waktunya lama banget dong. Masih sakit tangannya kan. Kaku gak kamu pas main di ajang dunia? Ya, pasti sakit dong jari. Kan kepake terus. Itu ada olahraga tertentu gak? Misalkan pake tali rapya, batu bata, digini-gini. Hei! Kayak... Kayak slash kan gitu tuh. Kan mau main melodinya kan gitu latihannya kan. Gitu. Kalau ini Mobile Legends ada latihannya gak? Enggak, gak ada. Main sering-sering doang ya? Kayak sakit gitu kalau digerakin. Oh iya, karena saking aktifnya ya. Terus gini. Nah Listi, ceritain perjalanan karir kamu dari awal sampai sekarang tuh gimana? Panjang sih ya. Di singkat aja gak apa? Hahaha Jadi cerpen. Awalnya sih iseng-iseng main game iseng-iseng. Oke. Terus... Mantan aku... Turun jadi pro player. Oke. Nah dari sana aku jadi manager dulu. Terus aku pengen kayak streamer-streamer gitu. Kayak pengen guys stream yang kayak Kim Hime gitu-gitu. Oke, Kim Hime. Nah dari sana aku streaming, streaming. Terus main Mobile Legends terus. Aku diajak ke EVOS gitu. Oke. Diajak sampai sekarang lah. Dan kamu sudah melewati pertandingan-pertandingan sampai kamu ada di pertandingan dunia. Cadangan doang sih. Cadangan juga dunia. Iya kan? Tapi yang bisa ikut tuh udah luar biasa. Iya belum tentu. Si Rambe jadi cadangan. Si Rambe lagi. Kenapa si Rambe? Ya gak ada lagi contohnya. Sabar-sabar ya. Ini kita sebelum lebih dalam lagi. Kita pertanyaan tipis-tipis dulu kayak biasa. Iya. Kali Sti-Chan ya. Emang satu saudara sama ini? Siapa? Shin-Chan. Sti-Chan. Sti-Chan, Shin-Chan. Yang akhirnya Chan yang belum tentu dong. Ya masa satu saudara sama Shin-Chan? Hah? Kalo dia saudara sama Shin-Chan ngomongnya gak ngapain gitu. Mama ku mama ken mama. Enggak dong. Tapi aku emang ngefans sama Shin-Chan. Tuh. Kenapa ngefans sama Shin-Chan? Kenapa ngefans sama Shin-Chan? Shin-Chan kan anak bandel dia. Lucu sih menurut aku. Lucunya mukanya gepeng gitu ya. Iya kan gitu. Sampai saat ini mamanya tuh gak ketahuan ya Shin-Chan ya? Nah kok jadi bahan Shin-Chan sih kak? Karena dia suka. Iya udah maksudnya pertanyaannya baik. Berarti suka nonton Shin-Chan dong? Suka sering main. Suka ya? Lo pernah liat gak mamanya mukanya kayak gimana? Belum pernah kan? Hah? Mamanya Shin-Chan. Mamanya Shin-Chan ya? Ya pernah dong kan sering muncul. Oh pernah ya? Iya. Oh salah nonton. Ayo salah nonton. Oh salah nonton. Oh iya yang gak keliatan tau main jari ya? Tau main jari gitu gitu. Oh iya tuh jadul banget. Maaf ya aku gatel. Oke pertanyaan tipis-tipis lagi lah. Oke. Kalisti. Kalisti itu sadar gak kalo Kalisti itu cantik? Eh menurut kamu aku cantik. Cantik lah sih. Cantik lah masa? Masa kamu ganteng? Ya aku biasa bilang aku ganteng sih bukan cantik. Masa? Kamu dari tadi jalan marrying terus berat itu ya anting ya? Antingnya banyak banget. Berapa sih itu antingnya cantik? Kurau ya? Dua, tiga, empat ya? Empat, lima. 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 Kenapa kamu pake anting rapang begitu? Rapang. Rapang. Rapang tuh banyak. Iseng aja kalo live stream bisa aku candain kayak aku lagi jualan anting gitu. Oh buat bercanaan doang. Iya bercanaan. Tapi bagus loh sesuai dengan tatonya gitu. Tato banyak juga ya? Ini pas banget. Ngomongin soal tato ya. Oke. Enjan tuh setiap ngeliat bintang tamu yang banyak tato nya tuh Enjan selalu pingin nyatet berapa banyak tato nya. Oh yaaah. Emang ada berapa? Gak pernah hitungin sih. Gak segabut itu. Ah sekarang dihitung. Kita tungguin gak apa-apa. Mau kamu yang hitungin. Hei. Nah kamu yang hitungin. Kamu itu ditantang. Ini tuh jadi satu nih. Iya satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Banyak banget. Dua ratus nih kayaknya ada ya? Gak. Sampai kaki-kaki gak? Di sini ada. Kaki sini juga ada. Belakang juga masih ada. Dua, dua, tiga, dua, empat, dua, lima. Ada dua lima ya? Lebih ya lebih. Lebih. Dua, enam. Berapa ya? Gak bisa nalang. Maksudnya kamu gak ngitung setiap tato pasti kamu ngitung. Dicatati loh sejarah loh itu buat kamu. Gak segabut itu. Iya gak segabut. Jadi bikin-bikin doang. Ini ada rencana mau nambah lagi? Enggak sih mau hapus malah. Oh mau hapus? Iya. Tapi katanya ada tato kuntilanak ya? Kau tau? Tau kan? Beneran ada kan? Iya ada. Ya itulah loh. Tato kuntilanak serius? Enggak itu salah tato. Orangnya gak tau lah. Oh. Tadinya mau tato siapa? Mau tato maleka jadinya setan. Oh berarti tukang tato nya kemasukan setan kali? Gak tau. Emang dimana tato nya? Di belakang. Di punggung? Hmm. Jadinya kuntilanak. Jadi jadi kuntilanak aja gitu? Iya jadi kuntilanak. Shinchan gak ditatoin? Enggak. Kamu suka sama Shinchan? Nah siapa tau ini jadi terinspirasi. Gak sih gak sih. Pokemon doang aku ada. Pokemon. Oke. Oke. Ini ada fun fact ya. Katanya Kalisty ini gak bisa berdiri tegap. Gak bisa. Maksudnya tegap tuh gimana? Ya gak bisa dirurus gitu. Itu. Jalan nya? Satu kaki aku miring. Gini? Ya pasti kayak gitu. Kayak gini. Pasti aku dirinya kayak gini. Kalau kan gini. Ganti-gantian gitu ya? Ya. Aku juga sama. Emang tinggi sebelah. Gak bisa. Aku pas yang... Apa sih PBB ya? Dulu kan ada latihan. Aku gak bisa diri lurus gini. Pasti ya ganti. Coba baris-baris yuk. Coba baris-baris yuk. Coba baris-baris. Kan dia gak bisa disuruh baris-baris. Gak bisa. Kasian gak bisa lurus. Nanti salah terus. Oke oke. Tapi emang pernah jatoh naik motor ke bot? Nah apa ada kaitannya dengan kaki kamu? Misalkan ototnya jadi kecentet. Jadinya suka pegel gitu. Gak gak. Ini karma sih. Karma karma. Aku baru belajar motor kan. Oke. Terus aku liat mantan aku lagi pake sepeda. Terus aku ejek. Pas aku belok aku jatoh. Langsung. Ngejek, ngejek. Mantan kamu naik sepeda. Kamu naik motor kamu ejekin. Ya. Kayak sepeda. Kebrus gitu ya. Berapa kali jatoh dari motor? Satu kali doang sih itu doang karma. Malu gak waktu jatoh? Malu. Malu ya? Kalau aku jatoh dari motor sepura-pura pingsan. Terus banyak temen-temen sekolah kan yang liat. Malu. Pura-pura misalnya. Terus pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan. Malu beneran malu. Itu aku bawa temen. Oh buat temen? Ya bawa temen. Sejak itu temen aku gak bawa temen lagi sama aku. Tolong tahan buat temennya yuk. Eh ya. Eh ya. Mungkin minta maaf temennya biar bisa temenan lagi sama kamu. Gak peduli ya. Gak peduli. Lagian kamu ah masa jatoh dari motor aja langsung gak mau berteman ya. Iya. Apa nih ya? Bintang tamu kalian itu gak satu doang. Ada satu lagi. Ada lagi? Iya coba siapa ya? Kalau ini Indocina? Indocina kalau itu Jerdo. Jerdo apa? Jerman Indo. Siapa dia? Ini dia Daria. Ini masih Neng Bermi. Neng Damang. Hello. How are you guys? Damang. Hello. Damang. Asok api-api. Nujung naon. Nujung naon. Nujung ngempal wajete. Kata menite lepas-lepas bonteng. Oh itu adalah pacarku. Kenalin. Bonteng pacar kamu? Iya. Aduh merinding. Oke kita sebelum lebih lanjut lagi Chan. Sin Chan bacain profil. Berbi! Oke Daria atau sering disebut bule berbi. Adalah tete-tete asal Jerman yang cinta banget sama Bandung. Bahkan saking cintanya Daria ini jago banget bahasa Sunda dan punya pacar gara-gara Sunda. Wow. Cepuk tangan dulu yuk. Berarti pacarnya orang Sunda. Ayah dua. 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 Bentar. Hiji duit. Oke. Hiji duit. Ayah duit. Ayah hiji orang Sunda. Hiji orang Sunda. Ayah pacar bonteng na. Ya. Gerti. Pacar bonteng na. Ya. Terus? Udah. Oh jadi pacarnya dua. Iya. Tapi Abi resep ke Anjun kumahasih. Suka ya ya. Kolo teing. Oh jadi dua orang Sunda sama bonteng pacar kamu. Bonteng kenapa? Iya. Gimana urusannya kamu pacarnya bonteng? Itu pertama kata aku datang ke Indonesia. Pertama kata itu adalah bonteng. Jadi aku jatuh cinta. Pertama kali liat jatuh cinta. Oh. Ngerti gak? Ya. Kata. Kata yang pertama dia tau datang ke Indonesia itu bonteng. Aku pergi ke pasar dan terus orang-orang gomong. Hayong bonteng. Naon. Kayak naon gitu dan terus bonteng. Oh. Di Jerman gak ada? Ayah tapi. Besar. Itu mah timun suri bonteng. Iya. Oh tapi. Berarti bukan karena bontengnya. Karena kamu mendapatkan kata bonteng itu yang pertama kali. Iya betul. Jadi aku jatuh cinta Abi bogoh ke anjing. Oh. Ke anjing? Anjan. Anjan. Bukan anjing. Anjan. Hari Tete kenapa pake baju Eta? Gak tau. Anjun kurang tau. Persif. Itu Persif. Ura Persif. Ura Persif. Ura Persif. Ura Persif. Ura Persif. Udah berapa lama Dira kamu ada di Indonesia di Bandung? Hiji tahun. Udah hijji tahun. Satahun. Ya satahun. Satahun. Nah pertama kali datang ke Indonesia kamu tuh sendiri. Apa sama orang tua atau gimana ceritanya? Atau terdampar kamu di lautan? Aku kalo kita di Jerman beli pesawat, terus kita langsung ke Indonesia sama keluarganya. Oh sama keluarga. Berarti keluarga orang Jerman semua. Iya. Tapi aku bisa bahasa Rusia. Bisa bahasa Rusia? Iya. Bisa bahasa Rusia. Bisa ngomong apa? Bisa ngomong apa? Tapi aku oke. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku mengajarkan. Aku. Aing. Lier. Ya pusing ya. Siapa yang bawa kekutatan. Ayo. Soalnya ga ada Eman Wae ke orang. Ayo. Anjen. Wengi bukan wangi. Wengi. Wengi. Oke. Nanti Anjen ajarin aku. Oke. Kalian berdua. Kamu Rizky Fabian bukan sih? Bukan. Bukan. Ini adenya. Oh adeknya. Kakaknya Rizky Fabian. Oh iya. Sungkem kak mamahnya. Emang unik dia. Iya. Oke ini pertanyaan buat bule unik ya. Bule potan nanti dulu nih. Bule potan. Ada rencana ini ga? Deportasi? Hei. Siapa? Kamu. Reputasi. Kenapa dia tiba-tiba di deportasi? Kenapa? Siapa tau. Aku ga mau. Aku mau di Indonesia. Dia udah cinta Indonesia. Udah. Udah Bandung. Aku asli Bandung. Aku orang Sunda oke. Aku orang Sunda. Oh udah orang Sunda. Dia tuh ga mau balik lagi. Ya kalo mau di deportasi tuh si Abas udah. Ya tapi kan Sunda itu terkenal banget sama nyindennya ya. Kamu bisa nyinden. Coba ajarin ya. Nyinden. Biwir berem 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 jawab ayam. Buur. Hehehe. Jawer. 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 Bukan jawab. Jawer. Jawer hayam. Coba. Biwir berem berem jawab ayam. Sampampan coklat. Di mana cepat di susu. Di mana cepat di susu. Ya masih jawab ya. Huh? Jawab ayam. Ya kan namanya juga boleh ga apa-apa. Nanak aku betimura. Gw break ngaja di muntah. Gila-gila. Hei. Bukan muntah. Runtah. Jawab ke. Muntah. Runtah. Runtah itu sampah. 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 Kalo dalam bahasa ini itu apa. Trash. Trash. Trash ya. Trash. Trash, kalau asbak, astray. Enggak, gulispisan. Hah? Gulispisan. Gulispisan? Ya. Gulispisan. Gak coba ya, ajarin nyinden dulu ya. Nyinden apa dulu? Apa aja. Kamu kan dari Jerman, aku pengen tau. Kamu kan cinta Indonesia. Kamu tau gak lagu Jerman? Lagu Jerman apa sih? Lagu Jerman. Aten los, durch die nacht. Ben desnoyer, ben desnoyer tak erwachs. Ya evang. Ya evang. Ya evang. Gak kenyang itu judulnya yang ini. Ihhlihbedih. Abdi. Abdi bogokkanjen. Oge. Ayo, ayo, ayo. Ihhlihbedih. Gitu. Abdi bogokkanjen. Ihhlihbedih. Pantes dibalas ya. Nah kalau Can, wo aini. Yah, gitu. Yah. Tapi di Jerman ada yang ini gak? Tukang sayur? Tukang sayur? Enggak ada sih. Makanannya mahal. Aku suka di Indonesia karena aku suka makan. Aku suka makan banyak makanan. Aku nanti kalau ada pacar dia harus beli seratus bonteng sehari. Wow. Seratus bonteng? Ah aman, seratus mah gampang. Oh berarti dia dari Jerman ke sini itu. Biar murah. Karena di Jerman mahal ya? Makanan tuh mahal? Enggak. Kalau kamu mendapat gaji kayak di Indonesia gak mahal. Tapi kalau kamu mendapat gaji dari Jerman tuh langsung ke Indonesia murah. Murah. Murah gitu. Oh jadi murah. Oh jadi murah. Tapi kalau gajinya Indonesia jadi gak murah. Jadi mahal? Mahal. Gerti? Enggak, gak ngerti. Gue ulang-ulang sekali lagi. Ulang-ulang. Oke. Jadi kalau kamu mendapat gaji dari Jerman terus tinggal di Indonesia itu murah. Tapi kalau kamu mendapat gaji dari Indonesia. Terus kita ke Jerman mahal. Mahal. Iya disini murah disitu mahal tinggal gitu doang. Iya. Oh iya iya pasti pasti. Oke. Ini ada gosip seperti biasanya dari tukang sayur ya. Gosip apa kira-kira. Silahkan masuk. Salayur, salalayur sayur. Salayur, salalayur mayur. Gak ada kata-kata lain Am? Liriknya? Gak ada ya. Jawabnya harus nunggu beberapa tel ya. Oke. Am ada gosip apa Am? Halo everybody. Ma'am mau minta maaf sebelumnya. Ma'am mau minta ma'am. Ma'am mau minta ma'am. Ma'am mau minta ma'am. Sebelumnya Ma'am gak bisa liat Kalisti dan Kadaria. Kenapa? Karena Ma'am ini dilarang liat cewe sama my father. My father. Dilarang liat cewe sama my father. Oke. Tapi sebelumnya Ma'am kalau liat bayam ini seperti Ma'am suka inget sama Kalisti. Kenapa? Kenapa? Karena kalau bayam ini layu. Kalau liat kalau Kalisti yang segar itu Kalisti. Wah. Coba satu lagi Ma'am. Daria, Daria. Coba Daria. Nyari apa Ma'am? Nyari Toge. Ma'am. Oh ini apa? Kalau Kak Daria ini seperti Toge. Kenapa? Kenapa? Together with you. Together with you. Together with you. Together with you. Ma'am. Hey. Hey. Itu dikasih timun kamu sombong amat. Ini bonteng aku masukin ya. Iya. Dia gak mau liat. Coba suruh liat. Suruh liat. Ma'am liat. Ini bule loh. Am. Ma'am ini bule loh. Dari Jerman loh. Jarang liat bule cantik begini. Coba Am liat. Am. Dikit. Oke gosipnya apa Am? Itu tangannya udah dong. Ya. Ini tapi kenapa ya? Tangan ma'am gak bisa gini. Hei. Gak bisa gini. Gak bisa gini. Kayat ada besi panas gak? Kan kamu mau nyampein ada gosip. Itu buat siapa kan ada dua. Ada Can, ada Daria. Tapi ini gak bisa turun ya gimana? Coba coba. Turunin. Turunin. Coba Daria turunin. 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 Tangannya turunin. Kebawahin. Ini ada gosip. Katanya Kak Listi itu sering liat. Yang mana? Yang mana ya? Yang ini tuh. Ya. Liat dong. Ya. Katanya Kak Listi ini suka liat Aris Gipebian kalau lagi main gamers. Main game. Main game. Main game. Game. Kalau Kak Daria ini. Katanya dari Jerman. Iya. Gak tau itu mah. Udah itu doang. Udah itu doang? Udah segitu doang. Udah segitu doang. Ah Kak San. Apa yang dikatakan oleh si Mas Turi ini? Abangnya tau dari mana bang? Nah. Abang tau dari mana? Bang. Liat dikit dong. Liat dikit. Liat deh. Abang tau dari mana abang katanya? Dari mana ya? Menek pati ya? Riset. Dari riset. Wow. Riset itu apa? Risetnya apa? Mam juga gak tau. Oke tapi bener gak apa yang dikatakan oleh tukang sayur? Iya. Bener. Bener. Nonton dimana emang Kalisti? Dia kan di Youtube. Terkenal kan main GTA kan? Oh iya. Jadi sering lokalin dia. Gua malah tidur ya. Nasa apa lah. Sok tidur, Sok tidur. Jangan. Sayang tidur dulu. Sayang tidur dulu. Ya udah. Sok kita liatin ya tidur ya. Udah bangun. Cepet banget tidurnya ma'am. Ngelenyap ma'am. Ngelenyap ma'am. Ngelenyap. Udah. Udah gosipnya gak ada lagi. Udah. Udah. Agis. Ya pamitan dulu tuh sama Daria. Makasih gitu. Makasih. Makasih. Hei. Makasih. Makasih. Atur Nuhun. Tujak ngobrol. Tujak ngobrol. Pasasuna. Coba. Kuma hadaman. Alhamdulillah. Saya. Saya pisan i. Mohon. 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 Tos gaduh kabogo acan itu. Tos gaduh kabogo acan. Kadaria, tos gaduh kabogo acan. Bogok ui. Bogok ui. Bogok kamaam cenne. Maam daik teh. Mualwa kabobogohan. Sok laku lu. Da sonok, sonok. Tos. Oke, berarti tadi suka liatnya di Youtube. Apa main bareng? Pernah main bareng gak sama Iki? Pernah diajak ke konsernya dia. Jadi dia kayak lagi main game, dia lagi konser. Terus pada bilang, ih ada Rizky Febian ayo cepet-cepet nontonin. Dia lagi konser, ya udah dateng. Oke. Oke, kalau begitu kita sudah terhubung dengan Rizky Febian. Halo? Ki? Iki. Iki. Wah, terputus. Sayang sekali Iki lagi di luar kota soalnya. Duh, sayang sekali ya. HPnya mana? Nah, coba ya. Iki biasanya kalau ayahnya nelepon sih. Enggak diangkat. Kita coba ya. Video call diangkat gak? Oke. Waduh. Mike mana? Wah. Ah. Iki! Ah. Ya. Iki! Di mana? Ini ada. Di Surabaya. Di Surabaya? Oh, nih ada yang suka liatin Iki katanya. Nih. Kan. Gak apa. Gak apa? Gak apa? Hai. Hai. Tawa lu. Tawa. Bisa bahasa sungai. Di Bantang. Sorry, mbak. Diודה. Nonton katanya. Tes gak ada yang boleh. Pule. Ini namanya Darya, bisa bahasa sunaki. Sampra sun! adi. damang alhamdulillah damang anjun damang oge alhamdulillah saya alhamdulillah aku tahu satu lagu ragu kau bertanya dengan rasa ragu seberaha besar cintaku padamu seberaha seberaha besar cintamu pada bontengan nahi itu padalah tau yang boleh namanya Daria gimana enggak jadi ini enggak jadi nih sama yang ono enggak jadi kira-kira ini itu mas saya sudah 17 maksudnya itu yang boleh tuh yang baru ya kaya lain babat turan tibanung udah matiin matiin udah matiin udah mati udah suka ngaco ngomongnya pertanyaan terakhir ya pertanyaan terakhir ya ya ma'am habis dibegal dibegal dimana ma'am dibegal disitu ini ma'am ya gini ya selama ayah hidup dari lahir sampai ayah punya anak ayah belum pernah ada begal ngebegal sayur ya ya ayah coba tanya dibegal sama siapa emang dibegal sama siapa dibegal sama mangkayat tapi ya katanya apa ganti rugi sama ayah ganti rugi iya ganti rugi hutang aja belum lunas kan cano tanggu aja ya ya katanya ada salam dari siapa dari mangkayat katanya pas bon dulu hahahaha oke Jan pertanyaan terakhir buat siapa buat mereka berdua nih ya kalian ini kan cantik cantik pernah gak digoda sama sugar daddy can dari can dulu aku kalo live stream kan suka bilang kan ini mau cari sugar daddy mau sugar daddy ah gitu kan tiba-tiba email ada yang masuk kenalan kayak aku duda terus income aku berapa gitu-gitu aduh jangan-jangan waktu email tanggal berapa? tanggal berapa hari? gatau ya lupa udah ramah? ya ada beberapa sih ada yang ngajak liburan gitu-gitu aduh aduh oh ngajak liburan ada yang ngomong dia duda gitu-gitu boleh kenalan gak income-nya berapa gitu kok pada begitu ya orang-orang ya? oh gitu ya gue baru tahu nanyanya income-nya income-nya berapa gitu ya? dia kasih tau income-nya berapa dia bilang aku gak kaya cuman ya income aku segini oh gitu ya oke lah aku kenapa ya? dapet ilmu nanti gitu hei income-nya berapa nih? terus apa lagi yang pernah godain kamu? pengusaha gitu banyak sih terus ada om-om aku pernah ke klub ya terus om-omnya ngomong gini ke aku kamu punya apartemen gak di Jakarta terus aku kaget eh serem banget nih terus aku kabur oh kamu kabur padahal kamu tuh cuman bercanda ya kan? kalau bercanda semua orang tahu aku bercanda cuman langsung dibegituin ya kaget juga tapi gak apa-apa sih kalau ada yang jomblo tapi eh ha ha amin amin nah yuningsi kamu ya 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 kadang-kadangnya cinta tuh langsung membutakan ya 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 pernah ada yang goda-goda gak? sugar daddy gitu atau apa bentar-bentar aku pikir dulu ya aku kasih 3 hari oke baik gaya kayaknya tapi ayah sih tapi gak ayah kalau ada di Bandung ada yang gak jakin tapi dia beli tas aku gak mau tas aku gak mau dress oke aku mau makanan tapi dia kurang ngerti jadi dia mau sugar daddy buat tas atau dress tapi aku gak suka aku lebih suka makanan aku lebih suka nasi padam ayam geprek seblak dan banyak tapi ada yang mau beliin tas ke kamu gitu iya ada tapi kamu tolak enggak aku mau makanan tapi dia gak ngerti kalau dia ngasih makanan ke kamu gimana? aku jatuh cinta ayo 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 ajak saya ajak saya seblak makan bareng yuk ayo siap oke montennya ini mah ya iya deg-degannya oke untuk keduanya harapan kalian apanya untuk kedepannya nih harapan lu tau 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 dia dalam hati bapak gue gini amat ya harapan kedepannya harapan kedepannya harapan kedepan can gak tau ya gak kepikiran gak kepikiran tapi kamu punya pikiran kan heeey punya tapi jarang dipakai jadi kamu gak ada planning itu untuk kedepannya wah aku mau jadi ini nih aku mau nikah nih aku mau gini gak ada gak ada sih jadi bebannya dunianya oh jadi kamu ngalir aja lebih plow lagi lebih plow oke daria harapan kamu kedepan apa? nih sekarang kamu udah tinggal di Indonesia di Bandung harapannya apa? untuk eee orang-orang lain atau untuk sendiri? untuk kamu oke kamu harapannya apa? aku mau lancar bahasa Indonesia dan bahasa Sunda iya aku mau ketemu banyak orang dan aku mau sehat selalu amin oh luar biasa yang penting sehat selalu jawaban yang smart jawaban yang smart yah yah ma'am juga pengen punya itu harapan harapan apa ma'am? tapi ma'am harapannya ada dua ya oke yang pertama yang pertama harapan ma'am pengen punya program talk show yang kedua yang kedua yang kedua harapan ma'am apakah ma'am boleh khas bowen ke ayu? pergi 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 Daryat terimakasih sudah di ini bukan talk show Can terimakasih 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 buat semuanya yang ada disini buat keminsa yang selalu nonton terimakasih ya jangan lupa jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian semua ingat acara ini hanya ada di youtube gak ada di tv karena ini bukan talk show ini bukan talk show apalagi opera ini cuma cerita santai bersama ini bukan ini bukan talk show ini bukan ini bukan talk show seru seOM ini yang ini ini untuk